Musik Lovers masih di Soundcore Podcast Karena setiap musik punya cerita Sekarang Sudah duduk di samping saya Bintang tamu kedua untuk episode kali ini Ada Helman Amira Helman Amira Seorang soloist Singer songwriter Yang sudah merilis 5 single ya Dan sudah bisa didengarkan Di seluruh digital platform tentu saja Yeay Apa kabar Baik, minggu lalu tipes sih sebenarnya nih Mohon maaf ya guys Karena panggungan banyak banget ya Sama makan tuh harus setengah mateng mulu tiap hari Berkuat ya 5 single Itu dalam kurun waktu berapa lama Lu berkarir di industri? Oh kalau berkarir di industri itu Sebenarnya start banget ya Industrinya mungkin Sebelum bikin lagu gitu Udah terjun di dunia nyanyi lah Udah profesional nyanyi gitu Dari umur 9 tahun Yang weddingan itu Weddingan 9 tahun coy Ngisi weddingan dong Weddingan dari 9 tahun Lu gak langsung Kepikiran apa Dim sum atau es krim gitu Kepikiran si Zupa Sup Karena bentuknya paling unik gitu kan Ya anyway Start 9 tahun Lanjut Terus ikut lomba-lomba festival Terus SMP ngeband Ikut lomba-lomba juga Menang Terus lanjut lagi SMA Festival solo lagi Kuliah festival lagi Sampai akhirnya Pas sudah lulus Di 2019 kan udah mulai kayak Kayaknya udah punya Duit lebih settle nih Gitu kan Mau nyoba Ikseng produksian Akhirnya rilis lagu pertama Tuh di tahun 2020 Berarti Sebetulnya Kalau untuk masuk ke Yang industri komersial Ya rilisannya Itu Cukup 2020 Iya 2020 Bener Dan saat ini 2024 Sudah 5 single Sudah 5 single Berarti kan produktif banget Iya Di tahun 2021 Sebenernya ngerilis Sempat Cuma ada something lah Jadi harus di takedown 2022 juga off dulu 2023 Epic comeback Langsung kayak ngerilis Apakah gue ngerilis banyak Langsung jeder Bikin ngerilis 3 tiap bulan Lalu itu Abis itu tuh tipes lagi Oh iya tipes Dan kecintaan lu Dengan musik ya Tadi sudah dimulai Dari umur 9 tahun Sudah cinta Itu trigger nya apa Kalau lu tau Apakah lu nonton Dokumenter siapa Mungkin lu dibawa Orang tua lu nonton konser siapa Oke Kalau beneran Awal nyanyi itu Suka banget Sebenernya dari umur 6 tahun Kayak Kakak aku tuh suka banget Ngetelin ini nih Ngetelin kayak Lagu-lagu Celine Dion Lagu-lagunya Mariah Carey Sambil nyapu Nyuci gitu kan Kita kan masih Prinses ya Anak kecil Jadi kayak Lagi nyapu nih dia Gitu kan Tapi ada lagu-lagu Beyonce Lagu-lagu yang Diva-Diva itu Ikutan nyoba Nyanyi-nyanyi Lama-lama suka Dan kebetulan di 2000 berapa lah gitu Ayahku akhirnya punya Kayak Weddingan gitu Weddingan Organizer gitu kan Gabung Terus dari situ deh Kita sekeluarga nyanyi semua Ayahku nyanyi Terus main keyboard Dari situ start Kecintaannya Sampai akhirnya pas udah Makin besar-makin besar Kan makin dewasa Makin suka Apa namanya Kayak intinya Ikut lomba-lomba Jadi makin Oh ternyata cinta banget Disini Kayak emang gak mau lepas Sampai trigger terbesar adalah Masa ya Kan aku sekeluarga berlima ya Sama ayahku berarti Berenam Yang bergelut di bidang nyanyi Masa satu pun Gak ada yang Menekunin jadi penyanyi Dan tidak merilis karya Dan tidak merilis karya Semenjak saya adalah Anak bontot Ya kan Kompetitif kan Scorpio gitu Jadi yaudah ayo Let's go gitu Dan pada akhirnya dirilislah Dirilislah Single pertama waktu itu Julai The Light 2020 Dan Lima single Dalam kurun waktu singkat Selain produktif Itu juga kan Gimana ya Itu menandakan Kalau lu emang bener-bener Cinta nih Nama industri ini Cinta dan ambis ya Iya kan Tapi kenapa pada akhirnya Memilih Mengeluarinya tuh Secara mandiri Indial Karena kalau Pribadi Aku masalah Waktu sih Jadi biar gak ada Keterikatan jadwal Karena Aku kebetulan juga Kerja Dan kerjaku itu Sebagai auditor lingkungan For sustainability pump oil Jadi Meaning aku harus ke Daerah-daerah Luar kota Exactly Betul Yang gak ada sinyal Kita kan susah ya Kentakan ya Gak ada sinyal gitu Mau bikin produksian Gak ada Disana studio rekaman Tengah kebun sawit gitu kan Jadi kayak Kalau sama label Takutnya Susah Jatolnya Mungkin pada akhirnya Sendiri aja deh Betul Jadi biar bisa lebih Yaudah lah Flexible nentuin Mediri sendiri So far Mengerjakan Secara mandiri Lu sudah puas Dengan Hasil yang lu capai Sebenarnya Kalau puas secara Oh Bagus banget nih Ini gini 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 Belom sih Pasti masih jauh Cuma Memang so far Yang bikin puas adalah Nikmatin prosesnya Jadi dengan Kayak bener-bener Ngindi gini nih Ibaratnya kan Ngindi ya Kita ya Itu kenalan baru Belajar baru Jadi bener-bener Jadi jaring Belajar itu bener-bener Stepping by stepnya itu Kerasa gitu loh Sementara kalau label Karena mungkin diurusin kan Jadi gak Hubungannya sebatas Pekerjaan Iya betul Tidak menjadi jaringan Tidak menjadi jaringan pertemanan Iya gitu Jadi kayak lebih ketika Walaupun mungkin hasilnya Masih jauh dari kata sempurna Atau gimana ya Lebih puas aja gitu Di batin Rasanya kayak Oh ini kerja Keringet gue nih Dari nol Nyari Nyari gitarisnya Nyari ini Nyari studionya Nyari apanya Kayak gitu Jadi kayak lebih Fulfilling aja rasanya Dan keilmuan Mengenai industri nya itu sendiri Juga Langsung nempel di kepala ya Betul Karena didapetnya dari pengalaman Bener Bener banget Kalau untuk karya lo sendiri Ini ada 5 track Yang sudah dilepas Itu basically Membahas soal apa Dalam liriknya Oke Jadi sebenarnya Kita bedahai satu persatu Oke bedah satu persatu ya Jadi Untuk background story nya dulu nih ya Aku kan Ya ada things With my family and everything Jadi With That trauma Dan lalalala It cause me Buat punya Mental condition Gitu Jadi aku udah ke psikiater itu Dari Ke psikolog dari Around 2015-2016an Tapi pas udah lulus Udah punya uang sendiri Udah kerja Akhirnya beraniin diri Ke psikiater Karena mahal ya bu ya Obat-obat psikotropika gitu ya Saya ke Apa namanya Ke psikiater Di tahun 2019 Sampai 2021 Itu diagnosa Jadi bipolar Ada bipolar tipe 2 Terus diagnosa lagi Around 2022 Itu ada Boredom personality disorder So Dua Mental condition itu Sebenernya jadi Jadi bahan bakar Besar Aku dalam bermusik Sebenernya Iya Jadi ada beberapa Trigger-trigger gitu kan Kejadian Ya daily life lah Yang men-trigger Kayak misalkan Entah patah hati lah Entah ditinggal Entah Kayak dihianatin temen Atau kayak ngerasa Semua kekecewaan dalam hidup lah ya Semua kekecewaan Kayak aduh gue udah mau Dulu pernah pengen Gitu kan Aduh udah mau Hidup gak kuat Gini-gini-gini Tapi tiba-tiba kayak Oh ngeliat ada piano Oh ngeliat ada gitar Kayak Inspirasinya kesana Lebih kesana Jadi semua lagu yang aku tulis Itu based on my On experience Yang biasanya Yang bikin gara-gara aku kambu Dan about my Mental thing kan Yang akhirnya Oh iya Gue harus Dealing with them By Doing music As my therapy Gitu Jadi semuanya tuh Sedikit banyak Ngambil lah Real life experience Liriknya itu Mengambil tema itu ya Yes Dan itu juga mungkin Menjadi pesan positif Buat pendengar lu Bahwa jika Kita punya mental issue Atau apa segala macem Segeralah berkonsultasi Exactly UR dulu Profesional Berdamai Berdamai Dengan kondisi itu Betul Dan Jadiin deh Yang kayak gitu itu Jadi bahan bakar Untuk melakukan hal yang positif Setuju banget Menarik banget Ngobrol sama Helma Tapi kita mesti jeda dulu nih Oke siap Musik Lovers Tetap di Soundcore Podcast Karena setiap musik Punya cerita Yesterday I was sitting Alone in a cafeteria Being a slave of my Nicotine addiction Having no interest To talk with anybody And there you are Out of nowhere Smiling talking to me Really highly when someone Is embedding my personal space But then I stayed I talked and I laughed Suddenly I'm feeling joy It was really what I thought It was really weird It was really weird I thought Well prepare yourself This one long Hellless song I've got to the point Where your presence Become a joyful breeze For my hell Life Hell Life But when I searched Everywhere to find your eyes But I turned my head Right away Once I met your eyes Match your eyes I did that Cause I won't let anyone Capture my soul With only against my broken soul Something like that lah ya Terima kasih Tadikan-tadikan lo tuh gimana ya mak Authentic gitu Terima kasih Itu lo Mengidolakan siapa sih Sampai pada akhirnya Kayak warna gue disini nih gitu Sebenernya aku nyembah Nyembah lagi bahasanya Wow Worship ya Iya Nge-worship banget Beyonce sih sebenernya Pantes sih Iya kayak Mother Mother Bee gitu kan Dia keren banget sih Aku suka banget sama dia sih Dan Untuk karya lo yang barusan itu Unthinkable Baru dirilis tuh Baru-baru ini ya Iya Tanggal 19 April Iya kan Masih anget lah Exactly Alhamdulillah Kalau itu Sama Terinspirasi dari kehidupan pribadi lo Iya jadi Cuma kayaknya lebih Cheerful gak sih Ininya Liriknya Sebenernya lebih ke Apa sih kayak Kayak yaudah nih Set gue Tapi yaudahlah gue nerima gitu Iya 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 Lebih kayak Legowo kali ya Berdamai yang tadi itu kan Iya berdamai bener Kayak gitu Jadi Kalau cerita sedikit ya kak Si unthinkable itu intinya Pas aku lagi down-downnya banget kan Terkait Kemarenannya Hampir mau Begini kita gitu kan Hampir mau loncat dan lain-lain Terus kayak Tiba-tiba ada temen cowok yang kayak Ih Kok tiap ada lo gue happy sih Kok tiap ada lo Hidup gue kayak lebih Ringan buat pernafas dan lain-lain gitu Terus Tapi gak pernah berani Lo bilang Lo tau gak Apa Semua kayak gitu tuh cowok Iya lagi Masalahnya Masih jalan Eh maaf Terus abis kayak gitu Yaudah kan Terus bertonton Kayak udah gak mau bilang Gak mau bilang sama orang Sampai akhirnya Aduh kepikiran mulu Sama si Kasep gitu kan Aduh si Kasep kenapa sih Seliuran mulu kan di Instagram Akhirnya udah bilang aja sama dia Eh bro Gue sebenernya suka sama lu Nih gue bikinin lagu Udah ya Gue gak mau suka lagi Gue takut patah hati gitu Ternyata Lagunya gitu Ternyata dia kayak Oh terima kasih Lola Enggak udah telat Udah gak demen gue Setelah gue dapet inspirasi Bikin lagu Thank you Gitu Dan sekarang Tidak berhubungan Tidak Sama sekali tidak Jadi udahlah Cukup dijadikan inspirasi aja Betul Kita ini kan aja dia Apa Jadikan Bahan bakar ya kan Iya Dan Itu apakah nanti akan ditreatment produksiannya Promonya Sebagai video klip mungkin Atau video lirik Sebenernya kepikiran video lirik sih Video lirik yang udah direncanain sebenernya Cuma belum Belum Selesai Prosesnya gitu Tapi yang pasti akan dieksekusi dalam waktu dekat kali ya Betul Iya April Dan sekarang nih Waktu take ini Mei Iya bulan Beberapa bulan lah So far gimana Reaksi pendengar Utamanya yang emang pendengar lu ya Oh iya Kalau Dari Spotify sendiri sih Maksudnya kan susah ya sebenernya Kalau buat pemosis yang dikait kita Nembus seribu aja tuh Susah gitu kan Sebenernya Cuma hamdok itu kayak Baru Belum nyampe seminggu Udah nembus seribu sih Yang listenernya Dapet Playlist juga Di si Apa namanya Di platform online itu Kayak alhamdulillah Jadi Cukup bagus sih Gak se-expektasi aku Berarti di luar ekspektasi Iya Mudihi lah Betul Karena dulu tuh buat kayak Nembus seribu streamer aja Kayak aku butuh 2 tahun Kalau dari pendengar lu Yang mengikuti perjalanan musik lu Dapet single baru itu Responsnya seperti apa? Mereka sih rata-rata ada pada hafal ya Kalau yang pada datang ke gigs aku Karena dari awal sebelum itu dirilis Kayak 3 bulanan aku nge-gigs Bawa lagu itu terus Oh Jadi teaser aja terus tuh ya Setiap panggungan dibawain Betul dibawain terus Sambil berharap si Doi nge-nge lagi buat dia Cik gitu Iya Cik gitu Tapi dia juga udah gak peduli Dan kabarnya Seorang Helman Amirah mau merilis mini album Mini album Sama single nanti di akhir bulan May Oh gitu? Iya Jadi sebenernya tahun ini rencananya mau ngeluarin 3 single lagi May, Juni, Juni, Juli mau ada single Nanti Juli yang di akhir atau di awal Agustus Terus maybe mau ngeluarin mini album Jadi mohon doanya Jadi mohon doanya nanti di Oktober ada projekan featuringan Sama penulis lagu Dia pengen dia nulis aku yang nyanyi Terus ada juga featuringan sama band Beberapa band aku featuring sama mereka Produktif banget loh ya Tahun ini bakalan hektik banget sih Cuma fun Iya, iya, iya Kalau untuk panggungan Dalam waktu dekat Mungkin musik lovers ada yang mau datang Mau penasaran Menyaksikan Mau dengerin suaranya Helma secara live Oke, aku panggungan Juni, Juli Juni, Juli ya Dalam waktu dekat itu Di Juni ada bakalan Ini boleh sebut nama tempat ini Boleh loh Bakalan ada perform di Tuan Tanah Itu buat nge-shoccasin aku gitu Terus bakal ada perform juga di Jayapap Terus akan ada perform juga Dilanjut lagi ikut kompetisi kebetulan Ya kan, boleh sebut juga Boleh loh Di Idola Bajawa Lagi sekarang gabung di Top 8 Doain semoga bisa terus ya Sampai final gitu Amin, amin Iya, terus sama ada juga Nanti aku pengen bikin showcase aku sendiri Di bulan Juli Oke, jadi showcase untuk min album itu Iya, showcase-nya terus Saya pengen bikin intimate showcase gitu Di suatu hall di hotel Nanti kayak bener-bener konsepnya itu Semua invitation only Gitu, sama medium-medium aku undang Jadi bener-bener celebrate Tentang mini album aku yang unspoken Terus bener-bener adalah Momen aku bener-bener menceritakan Apa yang tidak bisa disampaikan Oleh orang-orang yang ber Berkecimpung atau Mengalami penderitaan atau Ya intinya yang sama ya Yang ngerasain saya Struggle di mental things Sementara penanggungan Even yang pernah di titik terendah aja Sekarang bangkit kok Dan ngejadiin musik tuh Sebagai alasan buat bangkit Kayak Karena Musisi lain Yang mereka juga struggling Dengan mental Or addiction Dan issue gitu juga Being the inspiration for me juga To keep on living That's why I wanna be that juga Jadi sebenernya Aiming aku udah bermusik adalah Aku pengen inspire people To keep on living To do what they Love to do aja Menebarkan afirmasi positif Exactly gitu sih kak Bahwa seterpuruk apapun lu Serendah apapun posisi lu saat ini Selalu ada kesempatan ya Jadi tetep jalanin hidup gitu ya Betul Mantep banget Tulus lah gitu Apa ya Keinginannya tuh gak Gak neko-neko gitu Gak mau terkenal yang gimana Tapi untuk menebarkan Semoga positif Karena bisa tetep ketawa Dan bahagia dan hidup aja tuh udah Cukup Siap Helma Thank you so much For being here Yay Thank you udah berbagi cerita Ya kan Ngasih afirmasi positif juga mungkin Buat musik lovers di rumah Ya pokoknya intinya Selalu Ketika kita bermusik Apapun itu Bagus Jelek Itu mah yaudah Terserah Taste orang Relatif ya Yang relatif Yang penting Lakuinnya tuh tulus dari hati Karena you'll never know Kalau kita ngelakuin dari hati Sesuatu dari hati Kita pasti bakalan bisa Nyentuh hati orang lain lagi Jadi buat keep in touch sama aku Jangan lupa promo Dengar-dengar promo aku maksudnya ya Jangan lupa ke IG aku At Helma Namira Dan Yang lain juga Social media namanya Helma Namira Helma H-E-L-M-A-N-A-M-I-R-A Termasuk di digital streaming platform Betul H-E-L-M-A-N-A-M-I-R-A-M-I-R-A-M-I-R-A-M-I-R-A-M-I-R-A-M-I-R-A-M-I-R-A-M-I-R-A-M-I-R-A-M-I-R-A-M-I-R-A-M-I-R-A-M-I-R-A-M-I-R-A-M-I-R-A-M-I-R-A-M-I-R-A-M-I-R-A-M-I-R-A-M-I-R-A-M-I-R-A-M-I-R-A-M-I-R-A-M-I-R-A-M-I-R-A-M-I-R-A NTV Sahabat Kita